Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Apa yang ada di benak kamu Ketika merasakan tamparan yang keras Namun setelah menoleh, tak ada siapa-siapa Panik dan kebingungan Apalagi, jika kejadian-kejadian tersebut Malah terjadi di kota suci Dimana semua orang tengah khusyuk beribadah Inilah, salah satu peristiwa aneh Yang dialami seorang warga Indonesia Ketika mengunjungi tanah suci Mekah Apa maksud dari teguran itu? Dan kenapa hal-hal aneh sering terjadi di Mekah Tonton video ini hingga akhir Agar tidak sesat Setiap tahunnya Jutaan umat muslim di seluruh dunia Mengunjungi Mekah dan bersimpu Di hadapan Allah SWT Memohon ampun Atas segala hilaf yang pernah terjadi Sebagai salah satu negara Dengan mayoritas muslim di dunia Indonesia pun Tak pernah absen sebagai salah satu negara Yang paling rajin ke Tanah Haro Setidaknya Satu juta lebih umat Islam Indonesia Berangkat umroh setiap tahunnya Hal ini diungkapkan langsung Oleh Nasrullah Jasam Selaku konsul haji KJRI Jeddah Yang mengagumkan Karena tren ini terus meningkat Apalagi setelah pandemi Antusiasma masyarakat muslim Semakin tinggi untuk mengunjungi Baytullah Dan menggunakan rangkaian ibadah haji Atau umroh Bukan tanpa alasan Kecenderungan orang-orang Mengunjungi Mekah terus meningkat Sejarah panjang Mekah Merupakan salah satu hal yang sangat penting Dalam Islam Kota kecil yang dulunya Tandus Bahkan pernah mengalami banjir besar Di era Nabi Nuh alaihissalam Kini bertransformasi menjadi sebuah tempat yang megah Dengan bangunan pencakar langit Memenuhi sudut kota Namun meski sudah modern Sejarah Mekah dan kesuciannya Tak pernah pudar Ka'bah tetap menjadi pusat qiblat Salat umat muslim di seluruh dunia Di kota ini pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pemimpin kita Dilahirkan Bahkan kota seluas 1200 km persegi ini Dulunya selalu diperbutkan oleh banyak kelompok Beruntung Kota Mekah dimenangkan oleh orang-orang Yang memang memiliki rasa cinta Yang mendalam terhadap Ka'bah Dan ingin melindunginya Selain kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Begah juga merupakan warisan Nabi Ibrahim Ismail dan Siti Hajar Di wilayah Mekah lah ketiga sosok ini Di uji oleh Allah SWT Dan mengajarkan seluruh umat muslim Tentang arti perjuangan serta ketahwidan Dari sanalah Sejarah haji bermula Dari kisah tersebut Jutaan umat muslim melanggungkan nilai-nilai tawhid Dengan khidmat di tanah suci Maka sudah sebagiannya bagi mereka Yang melakukan kedua ibadah ini Tak sepatutnya melakukan hal-hal aneh Sebab teguran Allah bisa datang dari mana saja Peristiwa yang membawa hikmah di kota suci Mekah Memang sepertinya tak pernah absen Tahun demi tahun Selalu saja ada kisah menarik yang bisa dijadikan Bahan refleksi oleh siapa saja Khususnya umat muslim Ada yang ditegur oleh Allah secara halus Ada juga yang ditegur dengan jelas Bahkan tak jarang dianggap sebagai sebuah azab Kota suci Mekah seperti namanya Adalah tempat umat muslim bersuci Membersihkan juwa ragam mereka Dari hal-hal duniawi Atau hal-hal yang bisa menodai hati mereka Tiap orang yang telah berkunjung pun Mengalami pengalaman spiritual yang berbeda Ada yang beribadah dengan aman-aman saja Bahkan sangat menikmati perjalanan haji Atau umroh mereka Ada yang mendapatkan hidayah Hingga doa-doa yang perlahan terkabul Namun ada juga yang mendapatkan teguran dari Allah Hal ini dikisahkan dalam Go Muslim Al-Kisah Seorang pria bernama Herman Yang merupakan pegawai negeri sipil Dikenal sebagai sosok yang sangat temperamen Ia tak bisa mengontrol emosinya Jika mendapatkan sebuah masalah Bahkan saking emosionalnya Ia diculuki jawara di kampungnya Tugasnya sebagai PNS pun cukup banyak Dan status tersebut membuatnya menjadi sosok Yang disegani oleh masyarakat sekitar Suatu waktu Herman memutuskan Untuk menunaikan ibadah haji Ia memang sejak lama Sudah mendambakan ingin menggunjungi Mekah Sadar dengan sikapnya yang kacau selama ini Akhirnya Herman perlahan memperbaiki dirinya Dan bekerja keras untuk mewujudkan Impiannya menunaikan haji Meskipun biaya yang harus dikeluarkan cukup besar Mengingat dirinya hanya seorang PNS biasa Namun tekadnya sudah bulat Dan akan ia lakukan semaksimal mungkin Untuk mencapai mimpi tersebut Perlahan dana Herman pun terkumpul Yang menyimpannya dalam bentuk tabungan haji Dan resmi menjadi jamaah haji Indonesia Yang akan berangkat dengan jamaah lainnya Menjelang keberangkatan Herman mengadakan syukuran Sebagaimana dilakukan masyarakat Jika hendak melaksanakan ibadah haji Yang mengundang tetangga-tetangga Serta beberapa tokoh-tokoh desa Berangkatlah Herman dengan hati penuh dan gembira Setibanya di Tanah Suci Herman mengalami pengalaman spiritual Yang tak pernah ia rasakan sebelumnya Ia lalu menyampaikan cerita ini kepada Ustadz kepercayaannya Dan Sang Ustadz pun kemudian menyampaikan cerita ini kepada para jamaah Menurut penuturan Sang Ustadz Herman tiba-tiba merasa sempoyongan Seakan ada orang yang memukulnya dari sisi samping Kaget dengan hentakan tersebut Herman menoleh Namun nihil Tak ada siapa-siapa yang memukulnya Kejadian ini dialami Herman saat berada di Mekah dan Madinah Jika hanya sekali pukulan Herman bisa saja berpikir Itu hanyalah kebetulan Akan tetapi Herman merasakan setidaknya 20 pukulan aneh Herman terheran-heran Kenapa hal itu bisa terjadi Setiap kena cotos Herman sekuat tenaga mengerahkan kemampuannya Untuk bersikap awas Untuk mengetahui siapa gerangan si pemukul misterius tersebut Sebab ia mengira sekalipun di Tanah Suci Masih ada saja orang iseng memukulnya Tapi Kewaspadaannya sia-sia Tetap saja kena pukul Kalau satu dua kali dipukul Karena faktor berebut tempat Berdasarkan itu Wajar saja Karena jemaah haji begitu banyak Kejadian tersebut begitu membekas Sisi Herman Yang mulai mempertanyakan Apa makna dari pukulan-pukulan tersebut Apakah ada perlakunya yang salah selama ini Atau ibadah hajinya masih ada yang keliru Sehingga Allah kesal dan murga Tapi anehnya meski mendapatkan kejadian seperti ini Herman tak terlalu trauma dan tetap keluar dari pondoknya Melanjutkan ibadahnya sebagaimana hari-hari sebelumnya Suatu ketika Herman menundaikan tawaf Ia mengemandangkan kalimat talbiya Bersama jutaan jemaah lain dari penjuru dunia La baik Allahumma la baik Aku datang memenuhi seruanmu ya Allah Aku datang Seketika itu lantai majidil haram terasa sejuk di kakinya Padahal lantai itu sudah diinjak oleh miliaran jemaah haji Sejak dahulu kala Lantai itu merekam kesolehan dan niat baik manusia Yang ingin dekat dengan Tuhannya Yang mengejutkan Tiba-tiba pada momen tersebut Herman merasakan ada yang aneh dari perut dan pipinya Seperti telah dikeroyok Herman berteriak kesakitan Baginya Rasa sakit tersebut seperti telah ditinjau oleh petinju terkemuka dunia Muhammad Ali Ia lalu menetap setiap jemaah yang melintasinya Namun tak ada yang memperhatikannya Jemaah sibuk menunikkan tawaf Herman menarik nafas Tak sanggup lagi dengan segala derita yang dialaminya Dalam kebingungan dan kepedihannya Ia berujar pelan menyebut nama Allah Saya pasrah Ya Allah Saya pasrah atas apa yang engkau timpakan padaku Aku berserah diri kepadamu Ujar Herman liris sambil menahan sakit Pada saat itulah Ada sesosok manusia berperawakan rambut putih Dan sudah menua datang menghampiri Herman Sang kakek tertunduk memperhatikan luka Herman yang sudah semakin parah Ia lalu menyerahkan sebotol air kepadanya Ini adalah air zamzam Usaplah luka di pelipis dan perutmu dengan air ini Insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan Tanpa babi bu lagi Herman kemudian mengoleskan air zamzam tersebut Pada lukanya yang sudah sakit Ajaibnya Secara perlahan rasa sakit Herman reda Luka di pelipisnya pun merapat Dan tak ada lagi darah yang mengalir dari luka tersebut Masya Allah Bukan main rasa senang Herman yang telah ditolong Yang mengucapkan tahmid berkali-kali Alhamdulillah 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 Saat ingin mengucapkan terima kasih kepada kakek tadi Sosok itu sudah menghilang dari pandangannya Sesampainya di Indonesia Herman tak henti-henti terenyuh Dengan kejadian yang menimpannya Yang menganggap bahwa kejadian tersebut Merupakan teguran dari Allah SWT Dan menjadikan peristiwa tersebut pelajaran yang tak akan Ia lupakan seumur hidup Setelah lama berpikir Herman menyadari jika semua sahidupnya Sebelum menunaikan haji Ia memang pernah memukul seorang tukang becak Di pasar sekitar rumahnya Saat itu Bukannya langsung minta maaf Herman malah emosi dan memukul tukang becak Itu hingga babak belur Baginya Inilah teguran Allah terhadap sikapnya yang temperamental Sahabat beriman Pernahkah kamu mengalami Atau mendengar cerita serupa Dari jamaah haji atau umrah di sekitarmu Allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!